Ini yang harus kalian ketahui mengenai Youtube Bahwasannya, platform Youtube merupakan suatu platform penyebar video Dimana yang menjadi sajian utama di platform Youtube adalah video-video-video dari para konten kreator Jadi, Youtube merupakan suatu platform yang menyediakan berbagai jenis video Lalu, bagaimana cara kejar kesuksesan di dunia Youtube? Dan di video kali ini, dari tim Ratu Adil Sukses mau berbagi tips dan cara untuk kejar kesuksesan di dunia Youtube Dimana kalau kalian ingin menjadi konten kreator di platform Youtube Maka, tamu harus tunduk dan patuh dengan segala persyaratan yang ada dan berlaku di dalam platform Youtube Dan perlu diketahui juga, yang namanya Youtube itu berbicara tentang video Jadi, Youtube itu berbicara tentang video Dimana ada beberapa tips cara mengembangkan channel di dunia Youtube Cara yang pertama Kalian harus terlebih dahulu menentukan nice atau topik atau tema channel Kira-kira channel kamu nanti akan membahas masalah apa Apakah masalah musik? Kalaupun masalah musik, musik apa? Ada musik rohani, musik pop, musik danduk, dan lainnya Dan bila mana di topik kamu mau membahas masalah misteri Ya kalian bahasnya tentang masalah misteri Dan bila mana kamu mau membahas tentang review product atau film Ya terserah atau unboxing Tapi aku kasih beberapa saran dan masukan Ada beberapa topik video Yang memang iklannya itu cukup mahal Ada review film atau review product Yang kedua ada otomotif Dunia otomotif Yang ketiga ada unboxing Kalau kalian suka unboxing ya Unboxing itu dengan iklannya cukup mahal Yang keempat itu ada entertainment Kalau membahas entertainment Membahas para artis Atau membahas para selebriti Itu Lalu yang kelima Mengenai masalah keuangan Seperti aplikasi-aplikasi penghasil uang Tata cara menyimpan uang Manajemen uang dan lain sebagainya Jadi ada beberapa topik yang saya sebutkan tadi Itu dengan iklan yang cukup mahal di youtube Lalu yang kedua Kamu harus mengisi Keterangan channel Tentunya setiap channel Selain ada foto profil channel Harus ada keterangan channel itu Kalian isi keterangan tersebut Channel ini berisi ini 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 Atau channel ini Membahas masalah ini 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 Contohnya saya kasih tau dulu Contohnya Seumpama ada channel dengan nama Buah-buahan gitu aja Channelnya namanya buah-buahan Langsung deskripsinya Keterangannya itu diisi Gini Channel ini Menerangkan berbagai Jenis buah Nama-nama buah Manfaat buah Kandungan vitamin dan protein buah Dampak positif dan negatif buah Dan banyak hal lain Yang bersangkutan tentang buah Itu salah satu contoh Untuk mengisi Deskripsi channel Dimana deskripsi channel ini Sangat berpengaruh Buat channel kamu Karena apa Supaya para subscriber Saat para penonton itu tahu Oh channel ini itu Membahas masalah ini Kalaupun channel kamu Berisi campur aduk Memang gak salah ya Campur aduk Kalau berisi campur aduk Ya kamu tulisi dulu Channel ini berisi ini 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 Soalnya apa Banyak juga Channel-channel yang memang Campur aduk Yang penting Campur aduknya itu Berdasar Contohnya Di channel ini Channel yang Ada ini Channel fakta dunia gaib ini Walaupun Ini namanya Fakta dunia gaib Membahas kenyataan Di dunia gaib Tetapi Channel ini juga Campur aduk Channel ini juga Membahas Keuangan Membahas kesuksesan Membahas Tipe-tipe orang Dan banyak lagi Tapi di channel ini Mengatasnamakan Tim Ratu Adil Dimana channel ini Sudah membuat Satu tim Nah tim ini Membahas Berbagai masalah kehidupan Berbagai hal Maka dari itu Walaupun channel ini Campur aduk Tapi channel ini Sudah memiliki tim Yaitu Tim Ratu Adil Jadi Ada suatu saran Suatu tips Dari Tim Ratu Adil Sebagai dasar Utamanya Yang ketiga Kamu harus Konsisten Mengupload video Konsisten Dalam mengupload video ini Sangat penting Di dunia youtube Karena dengan konsistennya Kamu mengupload video Kamu menunjukkan Bahwasannya Kamu Benar-benar Sungguh-sungguh Ingin masuk Ke dunia youtube Tentunya Anggota-anggota youtube Yang melihat Kekonsistenan Kamu Kerajinan Kamu Dalam upload video Tentunya Mereka akan Menghargai itu Dan akan membantu dirimu Jadi Konsisten Mengupload video Sangat diperlukan Yang keempat Buatlah Thumbnail Dan judul Yang menarik Thumbnail Dan judul Itu Berpengaruh Karena apa Para penonton Sebelum melihat Isi video kita Mereka akan Melihat Tampilan channel Tampilan Thumbnail kita Dan Judul Video kita Apakah video ini Menarik Atau tidak Atau mereka berminat Kepada video ini Atau tidak Jadi Thumbnail yang menarik Dan judul yang menarik Sangat berpengaruh Yang kelima Optimasi CEO Short engine Optimization Jadi kalian harus Mengoptimasi ya Supaya apa Supaya video kamu Mudah dicari Oleh penonton Yang keenam Selalu luangkan Waktu Untuk Buat Youtube Selalu Harus ada Waktu yang Diluangkan Untuk Main Youtube Untuk Upload video Ke Youtube Supaya Apa Supaya Dari pihak Youtube Itu tahu Kamu benar-benar Berusaha Selalu meluangkan Waktu Buat Youtube Untuk melihat Keseriusan Dan kesungguhanmu Dalam dunia Youtube Terima kasih Karena sudah Mau tonton Video ini Terima kasih